Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Jakarta International Expo Kemayoran menjadi pusat perhatian dunia e-commerce dengan digelarnya China International E-Commerce Industry Expo dan Indonesia E-Commerce Product Searching Exhibition atau CIAI EPSI 2024. Pameran yang diorganisir oleh China Council for the Promotion of the International Trade atau CCPIT ini berlangsung pada 9 September hingga 21 September 2024. Pameran e-commerce terbesar ini dibuka oleh Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemen Parakirap Vincentius Jimadu didampingi oleh Secretary of CPC Brands CCPIT Commercial Subconcil Rain Guying dan Chief Representative CCPIT Representative Office in Indonesia Li Feng. Acara ini bukan hanya sekedar tempat perusahaan menampilkan produk unggulan mereka tetapi jika bertujuan mendorong pertumbuhan industri e-commerce di Asia Tenggara CIAI EPSI 2024 menyeroti beberapa sektor utama seperti elektronik dan gadget, fashion dan aksesoris, kecantikan dan perawatan pribadi, peralatan rumah tangga dan furniture, makanan dan minuman serta produk otomotif dan aksesoris. Total ada seribu lebih merek terkembuka yang memperkenalkan produk unggulannya baik dari Indonesia maupun Tiongkok. Selain pameran produk, acara ini juga menyuguhkan berbagai kegiatan menarik seperti fashion show dari brand internasional, seminar mengenai kebijakan impor Indonesia dan digital marketing, serta workshop dan sesi networking bagi para pelaku industri untuk menjalin kerjasama bisnis baru. Salah satu serotan utama pameran adalah fokus pada kolaborasi. CIAI EPSI 2024 menawarkan platform bagi perusahaan e-commerce Indonesia dan internasional untuk berkolaborasi. Melalui sesi pencocokan bisnis yang terarah, acara networking yang disusun dengan baik, dan loka karya interaktif, pameran ini menciptakan lingkungan di mana perusahaan dapat berinteraksi secara langsung, menggali peluang baru, dan membentuk kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Markplus Institute adalah pelopor dan lembaga pelatihan profesional terkemuka di Indonesia sejak tahun 1990, menyediakan pembelajaran secara omni-learning di setiap sesi. Markplus Institute mendorong perkembangan kompetensi dengan membawa pengetahuan pemasaran dunia ke Indonesia melalui world class development solution untuk klien. Markplus Institute adalah omni-learning platform yang mengintegrasikan pengalaman belajar offline dan online di bidang marketing, bisnis, dan entrepreneurship. Program-program ditujukan bagi institusi maupun individu yang ingin mengembangkan kompetensi ke level lebih tinggi. Markplus menyediakan layanan konsultasi pemasaran, Markplus menyediakan layanan konsultasi pemasaran untuk berbagai jenis bisnis, dan berbagai macam pilihan program trending yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan Anda. Anda akan ditemani oleh seorang fasilitator eksklusif yang bukan hanya memiliki pengalaman yang luas, tetapi juga merupakan praktisi berpengalaman di bidangnya. Anda akan ditemani oleh seorang fasilitator eksklusif yang bukan hanya memiliki pengalaman yang luas tetapi juga merupakan seorang praktisi berpengalaman di bidangnya Anda akan ditemani oleh seorang fasilitator eksklusif yang bukan hanya memiliki pengalaman yang luas tetapi juga merupakan seorang praktisi berpengalaman di bidangnya Banyak pilihan jenis program yang memiliki beragam cara penyampaian yang menyenangkan mulai dari video learning, training online, dan offline, dan training hybrid Mari kita simak bersama podcast berikut untuk lebih mengenal Mark Feles Institute Tim Eljon Media melaporkan Halo Sobat Eljon, kembali lagi bersama saya Wendy Fernandez, Putra Agrowisata Indonesia 2024 Dan saat ini saya ada di CIE IFC Dimana ini merupakan bazar terbesar di Indonesia Dimana kita bekerja sama dengan China Dan juga saat ini saya sudah bersama Bapak Giovanni, betul? Betul Oke, Bapak Giovanni sendiri ini dari Mark Plus Institute Nah, mungkin boleh gak sih Pak jelasin sedikit nih tentang Mark Plus? Oke, jadi kami di Mark Plus ini bergerak di bidang pelatihan Termasuk training, workshop, dan lain-lain Terus ada riset dan ada consulting Jadi kita ini memposisionikan diri sebagai perusahaan yang paling mengerti Indonesia lah Oke, nah kebetulan Bapak Giovanni sendiri juga Barusan mengisi materi ya tadi di panggung ya Nah, kira-kira mengisi materi apa aja sih Pak? Nah, jadi hari ini karena kita ada di event tentang produk-produk China lah Nah, jadi banyak orang yang ingin belajar gimana sih memasarkan produk dari China Ke dunia e-commerce tentunya Karena kan juga dunia e-commerce ini salah satu paling gampang lah Kalau kita ke offline ya, kita mesti invest banyak Kalau di online kita cuma butuh HP Terus buka Tokopedia, Shopee, udah bisa jual lah Ah, oke Kira-kira nih Pak, tanggapan pameran CIAFC ini tanggapan Bapak menurut Bapak gimana? Ini menarik banget nih, kenapa? Karena kalau misalnya saya nih mau misalnya beli produk ke China Saya mesti beli tiket pesawat, pergi ke China, pesan hotel, belum lagi gak bisa bahasanya Nah, di sini teman-teman dari China datang langsung ke Indonesia udah buat translator Jadi saya, satu udah gak usah beli tiket lagi, pesawat, hotel, udah pasti lebih murah Terus ada translator-nya teman-teman Jadi gak usah takut, eh gimana nih negonya, takut dimahalin Karena mereka emang udah siap untuk masuk ke pasar Indonesia Ah, oke Nah, kalau Bapak Giovanus sendiri kan merupakan product manager dari Mark Plus sendiri nih Berarti kasarnya pendidikan tentang bisnis ya Pak ya Nah, kira-kira nih Pak Gimana pandangan Bapak kerjasama antara Indonesia dan China ini? Padahal seperti yang kita tahu bahwa Indonesia sendiri juga merupakan Masih banyak banget produk-produk yang sangat berkualitas nih Gimana pandangan Bapak dengan kerjasama ini? Nah, kerjasama ini menurut saya bagus sih Pertama, kenapa? Karena kan setiap negara itu punya keunggulannya masing-masing Misalnya Indonesia punya keunggulan dari segi komunitas Yaudah, kita eksportlah ke China, China yang beli Tapi China ini punya manufakturan sangat baik, teknologinya sangat baik Yaudah, coba deh kita adopsi gitu Tapi yaudah yang pemerintah sayangkan adalah Kita ini terlalu kebablasan untuk menggunakan barang dari China Ya, sebaiknya kita beli, terus kita coba belajar Terus kita produksi sendiri atau nggak Akhirnya jadi kerjasama, kita jadi joint venture ataupun merger Benar banget, jadi kita sebenarnya tuh Indonesia tuh banyak banget nih sumber daya manusianya ya Pak Cuman mungkin mereka nih masih yang masih belum ngerti nih gimana sih cara buatnya Gimana sih cari bahan yang berkualitas tapi harganya murah juga gitu Pak Maka dari itu mungkin dari teman-teman semua bisa belajar di Mark Plus Institute juga ya Pak ya Oke, kalau dari Bapak sendiri tadi udah muter-muter bazar Pak? Udah tentunya Udah, oke, kira-kira produk apa yang memikat Bapak nih tadi? Oke, nah jadi kalau saya nih kalau pingin mulai bisnis ya Apalagi di Mark Plus kita bidang edukasi Saya butuh dua, satu dari sisi demand-nya Jangan sampai kita ngambil nih barang dari China terus nggak ada demand-nya Kita bakal buang duitnya banyak untuk promosi Terus kedua dari segi expertise Nah karena kita di Mark Plus nih dari sisi edukasi Demand-nya juga masih bagus Dan dari segi teknologinya juga kita pingin growth Menurut saya misalnya kayak teknologi yang berhubungan dengan edukasi sih Mungkin kayak whiteboard Terus mungkin tadi aku juga lihat ada meja-meja Untuk teman-teman misalnya sekolah gitu lah Jadi kan kalau sekolah kan butuh tempat nih untuk menulis Butuh apa Nah saya lihat juga harganya masih cukup reasonable lah Kalau kita ngambil dari China Nah itu dia perbincangan saya dengan Bapak Giovanni Alexander Oke buat teman-teman yang masih penasaran nih tentang Mark Plus Institute Jangan lupa untuk follow Instagramnya ya Pak Instagramnya apa Pak? Mark Plus Institute Mark Plus Institute Oke terima kasih untuk sahabat Eljon See you Terima kasih